Terima kasih karena Anda terus menyimak saluran ini, pendengar dan juga pemirsa. Dalam beberapa hari terakhir ini banyak yang bertanya, kenapa ya untuk bisa mendapatkan tiket pertandingan di beberapa cabang warga dalam machine games itu susah? Ada yang bilang katanya di dalam sepi, tapi ternyata ketika pembelian tiket, full book, sudah tidak bisa dibeli lagi karena sudah habis. Nah saya berbincang dengan direktur tiket dari Inas Gok, Pak Sarman Simanjorang yang menyebutkan bahwa jadi gini, kenapa itu bisa habis? Karena gini, tiket itu misalnya di pertandingan blue tankis ya, di blue tankis itu sekali main itu ada 6 atau 7 pertandingan, maka tiket akan dijual sekali di awal, kalau misalnya di tengah-tengah di partai ketiga misalnya, timnas unggulannya tidak main atau sudah selesai, maka si penonton juga akan pergi juga, misalnya Cina main, gitu kan, Cina-nya sudah selesai ya, penontonnya pergi. Nah saat penonton pergi itu kan berarti kursinya kosong. Saat itu memang panitia tidak bisa lagi menjual tiket untuk mengisi kursi itu, jadi akan tetap dibiarkan kosong. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa sedang dikaji nih, adakah kemungkinan misalnya setiap penonton yang datang dan kemudian dia akan pergi, dia harus di-scan ulang barcode-nya. Nah, jadi ketika itu kan nanti di sistem akan terdata bahwa kursi itu kosong, dan tiket harus bisa dijual kembali. Dan mudah-mudahan ini tidak menyalahi aturan UCE ya, karena tadi juga saya sempat tanya. Pokoknya, sebagian cuplikan wawancaranya ini, kita perdengarkan. Selamat siang, selamat harga Pak Sarman Simanjorang. Selamat siang, selamat siang juga. Sampai saat ini masih semangat terus dalam rangka untuk bagaimana agar bangsa kita menjadi sebuah rumah yang baik dalam berbagai aspek termasuk dari sisi tiketing. Betul, betul. Itu tentu kita dukung sekali Pak, supaya memang perjalanan Asian Games ini tentu saja bisa sukses hingga akhir nanti ya Pak Sarman Simanjorang. Pak Sarman, cuma masalahnya memang ini ada beberapa masyarakat juga yang sempat mengeluhkan. Katanya tiketnya full book, sudah ada yang booking, sudah ada yang beli, tapi begitu masuk di arena masih kosong ini. Nah, kalau kemudian ada masyarakat sebagian yang mengatakan begitu, itu kenapa ya Pak Sarman bisa begitu? Nah, jadi begini, perlu kami jelaskan bahwa dalam hal tiketing ini harus kita lihat jadwal pertandingan. Pertama memang ada masyarakat yang melihat, oh ini kok kosong gitu kan ya. Nah, pertama gini, ada pertandingan itu ada sesi pertama, sesi kedua. Contoh misalnya Mas, Indonesia main kalau sesi pertama pasti penuh. Tapi kalau dia main sesi kedua, itu pasti akan berkurang. Kenapa? Katakanlah misalnya sesi pertama adalah, sesi pertama ada empat negara yang main. Katakanlah sesi pertama itu yang main mungkin Thailand lawan Myanmar misalnya. Sesi kedua Indonesia lawan Thailand misalnya. Nah, otomatis kan supporter negara yang sebelumnya main, itu setelah mereka main, itu kan keluar. Betul. Itu kan keluar supporternya. Nah, otomatis kan waktu Indonesia main, udah berkurang supporternya. Oh ya. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kan orang melihat loh, ini kapannya habis. Tapi kalau di dalam sepi gitu ya. Nah, kalau udah terjual tiketnya kan mungkin kita jual lagi. Jadi itu kadang-kadang supporter negara yang sebelumnya main. Kalau awalnya kan penuh. Karena memang satu tiket itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, oke. Nah, coba misalnya seperti kemarin, misalnya waktu katakanlah final. Itu kan pertandingannya kan tunggal tuh final. Lima set. Itu kan Bapak dia sendiri kan penuh. Live di TV. Nah, kayak gitu-gitu kadang-kadang kan masyarakat juga harus mengerti bahwasannya. Lihat pertandingannya dulu nih. Betul, betul. Partai apa yang sedang dimainkan dan berapa lama gitu ya? Iya, contoh Pak Rijal kemarin. Waktu si Pak Bola Indonesia kalah dengan Uni Emirat Arab. Main kedua kan ada tuh. 90% penuh kan udah pulang. Iya, udah kosong ya. Udah kosong. Tapi tiketnya nggak bisa dijual lagi setelah itu ya? Nggak bisa ngaji, Pak. Oke, oke. Baik, sampai situ saya paham itu. Nah, jadi orang kan kadang-kadang melihat loh, kosong gitu kan ya. Ya sudah, memang kalau Indonesia nggak main ya sudah otomatis juga kosong gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu mungkin masyarakat juga harus melihat. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa memang ada aturan-aturan OCE juga yang harus kita hati. Betul. Misalnya, ada kadang-kadang pertandingan penuh, tapi ada kadang-kadang ada satu blok kosong. Satu blok kosong. Nah, itu biasanya diperhitungkan untuk OCE. Tamu-tamu kita dari OCE. Ketamu-tamu kita juga dari Asian Federation. Ada tamu-tamu kita juga dari misalnya organisasi harganya 45 negara. Kemudian juga untuk sponsor. Nah, ini kadang-kadang kan kita nggak tahu apakah mereka hadir apa tidak. Nah, itu kan itu adalah satu blok yang nggak bisa kita jual. Dan pilihannya memang itu harus dikosongkan akhirnya ya, Pak ya? Harus dikosongkan. Kalau mereka datang atau tidak, itu tetap harus kosong. Betul. Tapi kan pada saat kosong itu masyarakat juga jadi bertanya lagi kan, Pak? Nah, itu makanya kita harus jawabkan juga. Betul, ini saatnya kita jawab ini. Betul, betul. Jadi, artinya bahwa kalau kami dari Inasgob, sejauh tiket masih ada, ya pasti kita jual. Masa ada tiket yang kita nggak jual? Iya, iya, iya. Betul, betul. Tuh, ini semua pertandingan juga untuk masyarakat gitu kan. Nah, memang kami mengakui dan kami apresiasi dan kami sangat mengucapkan terima kasih bahwa animo penonton untuk Asian Games ini sangat-sangat tinggi dan luar biasa. Artinya kalau ada yang bilang, ini pesta Asian Games ini untuk pesta arisannya vendor atau pesta rakyat. Kan ada kalimat itu ya, Pak ya? Yang sempat muncul ya? Maka inilah saatnya kita jawab dan kita kasih tahu ke pendengar, kan gitu? Betul, betul. Jadi, contohnya mas misalnya, kita kan ada sponsor kita. Di sponsor itu kan sudah ada kontraknya, bahkan segini persen itu kursi untuk sponsor. Nah, memang kita bukan pada posisi katakanlah bisa memastikan mereka datang apa tidak, kan nggak nengah juga. Tapi memang itu adalah kuota mereka, ya harus kita hormati karena itu sudah ada di kontrak. Nah, tapi kan kondisinya kosong di situ. Apakah kemudian sebenarnya kalau kita jual tiket bisa nggak sih sebenarnya untuk ngisi lagi? Sebenarnya tidak bisa. Atau itu melawan aturan OCE lagi kalau gitu? Betul, betul. Tapi memang kita lagi sudah sampaikan juga kepada partner kita apa mungkin itu bisa disiasati. Jadi, disiasati dalam arti kata gini, ketika supporter negara luar itu sudah keluar dan mereka dipastikan tidak kembali lagi, berarti mereka harus scan lagi mereka punya tiket. Itu maksud saya, Pak? Itu maksud saya, Pak? Jadi, mereka keluar itu harus di-scan barcode lagi bahwa mereka memang sudah keluar dari venue, kan gitu? Betul, betul. Jadi, kita udah evaluasi Pak Ridhal sehingga memang kita harapkan nanti partner kita ini mampu mengkomunikasikan bahwa ketika itu memang mereka sudah keluar dan itu dipastikan tidak kembali, maka siti itu bisa dijual kepada masyarakat. Bisa diisi oleh orang lain. Nah, makanya kalau seperti itu bahwa masyarakat kita juga harus aktif melihat online kita karena siti saat itu sudah dibuka bisa langsung dibeli. Jadi, memang Pak Ridhal, apapun yang menjadi masukan, apapun yang menjadi kritik masyarakat, kami akan tampung semuanya dengan baik dan kita bisa evaluasi karena ujung-ujungnya semua akan kita lakukan adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Masyarakat untuk dapat menyaksikan daripada berbagai pertandingan olahraga di Asian Games. Pak Sarman, sukses selalu ya. Mudah-mudahan ini kita masih punya cukup waktu lah untuk terus memperbaiki betul ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Baik. Terima kasih, Pak Sarman. Siap, siap. Kita sama-sama sukseskan. Selamat siang, selamat olahraga, Pak Sarman. Terima kasih, selamat olahraga. Nah, itu ya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa tercerahkan sambil kita berdoa nih supaya di ujung perhelatan Asian Games ini bisa berjalan dengan lancar, bisa maksimal perjuangan-perjuangan para atlet Indonesia terutama. Asian Games 2018, Energy of Asia. Asian Games 2018, Energy of Asia.